Menjelang subuh di bulan Desember 1969, Prabowo muda terbangun dari tidurnya. Dia mendengar Suhok Gi memanggil-manggil namanya. Paginya, Prabowo mengayu sepeda ke rumah Suhok Gi. Dengan tergoboh-goboh, dia mencari Gi. Om Gi mana? Tanya Prabowo kepada ayah Suhok Gi. Sorenya, terdengar kabar Suhok Gi meninggal di Gunung Sumeru. Prabowo sebenarnya sangat ingin ikut Gi naik gunung. Tapi Gi melarangnya karena menganggap Prabowo masih terlalu muda. Gi hanya meminjam sepatu kets Prabowo. Lalu, kabar duka itu merebak. Bersama Idan Lubis, kawan sesama pendaki, Suhok Gi meninggal dunia karena terkena gas beracun di puncak Mahameru. Saat jenazahnya dievakuasi, Gi masih memakai sepatu yang dipinjamnya dari Prabowo. Bagi para aktivis mahasiswa dari zaman ke zaman, nama Suhok Gi sebenarnya sangatlah tidak asing. Ia merupakan ikon idealisme pergerakan mahasiswa yang gemar melancarkan kritikan-kritikan keras kepada pemerintah melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Tulisan-tulisan Suhok Gi antara lain dapat dibaca melalui buku berjudul Catatan Seorang Demonstran. Buku ini berisi rangkuman catatan harian Suhok Gi yang sebagian besar merupakan keprihatinannya atas nasib rakyat yang tertindas. Demonstran yang juga dikenal sebagai pencinta alam dan sering mendaki gunung-gunung tinggi di Indonesia ini akhirnya meninggal dalam pelukan Mahameru yang dicintainya. Hingga sekarang, nama Suhok Gi tetap abadi. Orang akan selalu ingat Suhok Gi setiap kali berbicara tentang sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia. Namun tidak banyak yang tahu bahwa pada masa hidupnya Suhok Gi adalah sahabat Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan yang juga calon presiden 2024. Walaupun pada saat itu usia Prabowo terpaut lebih muda 9 tahun dari Suhok Gi, tetapi jarak usia tak menghalangi persahabatan mereka. Persahabatan Suhok Gi dengan Prabowo terjalin karena keterlibatan Gi dalam gerakan bawah tanah anti-Sukarno. Gerakan ini digalang secara rahasia oleh orang-orang Partai Sosialis Indonesia sejak tahun 1961. Gerakan ini dipimpin oleh Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo, yang saat itu merupakan salah satu tokoh Partai Sosialis Indonesia. Melalui gerakan ini, Suhok Gi melakukan infiltrasi dan penetrasi ke wilayah yang sangat akrab dengan dirinya, yakni kelompok intelektual atau kelompok cendikiawan. Tahun 1967, Prabowo Subianto masih berusia sekitar 16 tahun dan baru pulang dari Swiss. Prabowo lalu mengajak para aktivis gerakan bawah tanah PSI, termasuk Suhok Gi, ikut berpartisipasi dalam Pioneer's Corps. Pioneer's Corps adalah sukarelawan pembangunan yang menggunakan para intelektual muda untuk program pembangunan di seluruh Indonesia. Pak saya, Pak Mitra bilang, eh saya mau kenalan kamu sama anak muda. Suhok Gi namanya. Brilliant, nasionalis. Dikenalinlah oleh bapak saya. Suhok Gi waktu itu lebih tua dari saya. Saya merasa waktu itu dia semacam mentor saya, kakak saya. Menarik orang ini, dia keturunan Tionghoa. Tapi dia sangat nasionalis. Dia tidak merasa bahwa dia bukan orang Indonesia. Dan dia mengatakan, saya nggak mau ganti nama, kenapa? Saya Suhok Gi, tapi saya patriot, saya nasionalis. Dia merasa benar-benar orang Indonesia. Dalam buku hariannya, Gi menyebut Prabowo sebagai pemuda cerdas dan cinta tanah air yang baru pulang dari Eropa. Gi menyebutnya si Bowo. Suhok Gi punya penilaian tersendiri terhadap Prabowo. Menurut Gi, Prabowo adalah sosok anak muda yang pintar dan cerdas. Namun, belum waktunya mengurusi soal-soal besar. Gi melihat Prabowo harus lebih banyak menyesuaikan dengan situasi Indonesia setelah bertahun-tahun hidup di luar negeri. Bagi saya, Prabowo adalah seorang pemuda yang kehilangan horizon romantiknya. Dia cepat menangkap persoalan dengan cerdas, tapi naik. Mungkin kalau ia berdian dua atau tiga tahun hidup dalam dunia yang nyata, ia akan merubah. Tulis Suhok Gi dalam catatan seorang demonstran. Dalam foto tempo dulu yang masih tersimpan hingga kini, tampak Prabowo muda, penuh duka, meletakkan karangan bunga di atas makam Suhok Gi. Di belakang Prabowo terlihat sosok ayahnya, Sumitro Joyohadikusumo. Jenazah Suhok Gi kemudian dikremasi, dan abunya ditaburkan di puncak gunung Pangrango. Kematian memang mengakhiri kisah persahabatan yang singkat antara Prabowo dan Gi. Namun, gagasan dan pemikiran-pemikiran Suhok Gi yang jauh ke depan, tetap abadi dalam kenangan Prabowo Subianto, dan menjadi inspirasi dalam perjalanan hidupnya ke depan. Prabowo sendiri kemudian memutuskan untuk masuk ke Akademi Militer. Di kemudian hari, sebagai pemimpin TNI, Prabowo sangat rampil dalam bergaul dan menjembatani komunikasi dengan para aktivis dan kaum muda. Hal ini berkat latar belakangnya sebagai seorang aktivis di usia yang sangat muda. Perjumpaannya dengan Suhok Gi, pada suatu masa yang singkat dalam hidupnya, telah mengubah seorang pemuda naif bernama Prabowo Subianto, menjadi seorang prajurit intelektual sejati yang memegang teguh amanat penderitaan rakyat. Prabowo Subianto, Demand of Our Time Terima kasih telah menonton!